Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan membanggikan panduan secara lengkap mengenai perbanyakan anggur dengan cara stek batang. Namun sebelum kami bahas bagaimana caranya, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya agar kami bersemangat memberikan tips menarik seputar berkebun. Langsung saja yang pertama kita panen cutting. Cabang-cabang sekunder yang terlalu banyak, terlalu rapat atau terlalu panjang, atau mungkin produktivitasnya menurun kita ambil. Kita panen sebagai bahan stek. Potong batang anggur sepanjang 20-25 cm, sekitar 2-4 ruas. Batang yang kita ambil ini minimal sebesar pensil. Agar nanti tidak keliru, ujung dan pangkalnya sebaiknya bagian pangkal dan ujung potongannya dibedakan. Biasanya yang bagian pangkal kita potong miring, biarkan terkesan lancip. Sebagai tanda bahwa bagian lancip inilah yang akan kita tancapkan. Selanjutnya kita siapkan media, berupa tanah merah, bisa ditambahkan sekam maupun pupuk. Kita gunakan polybag 15x20, karena akar anggur yang serabut, polybag seukuran ini sudah cukup. Tanam batang anggur ke dalam media yang sudah kita siapkan, dengan menancapkan bagian bawah sedalam 10-12 cm. Jika menggunakan polybag 10x15, terlalu kecil, suhu panas dapat dengan sudah merubah suhu pada media. Akan membuat kita repot menjaga kelembaban tanahnya. Kalau menggunakan polybag yang lebih besar, sebenarnya bisa, tapi tidak menghemat tempat. Setelah satu minggu, batang ini akan menampakkan tunas baru yang muncul di bagian atas ruas batang. Seperti ini. Dalam dua minggu, tunas sudah besar. Bentuk daun terlihat sempurna. Beberapa di antaranya sudah tumbuh 2-3 halet daun. Hal ini menandakan perakaran sudah cukup bagus. Ini contohnya. Setelah satu bulan sejak masa penanaman, tunas yang tumbuh rata-rata mencapai panjang 50 cm. Tangkainya hijau segar dan ukurannya sudah lebih besar dari batang widi. Tanaman anggur seperti ini merupakan bibit stek dalam kondisi siap sambung. Proses grafting dilakukan dengan tujuan mengganti varietas anggur. Dari anggur lokal, disambung dengan jenis anggur-anggur yang bagus. Butuh waktu 1 bulan hingga proses sambung berhasil dan muncul tunas. Proses sambung yang berhasil menjadi seperti ini. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Dalam waktu 10-15 hari setelah sambung, tunas-tunas yang tumbuh di batang entres sudah seperti ini. Panjangnya sekitar 15-20 cm. Kita bisa mulai memasang anjir untuk menopang agar berdiri tegak ke atas. Usia 1 bulan sejak masa sambung, tanaman anggur sudah panjang. Ketinggiannya mencapai 50-70 cm. Batang harus diikat dengan anjir karena selur-selurnya belum mampu mengikat. Bibit anggur hasil grafting atau sambung pucuk seperti ini merupakan bibit anggur setiap tanam. Sudah bisa di-oversak ke polybag lebih besar atau dipindah ke pot langsung untuk membuat tabu lamput anggur. Atau juga bisa ditanam di kebun. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Dan jangan paksakan Anda untuk like jika video ini benar-benar tidak bermanfaat bagi Anda. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, mari berkepun dan terima kasih. Sampai jumpa di video ini.